Kak Clara ya, boleh diceritain kak serisnya tentang apa? Rekaman Terlara, series kita ini kita omongin tentang... Sebenernya spektrumnya besar, ada romance, ada politik, ada misteri, ada thriller, ada horror, enggak ya? Jadi lumayan, lumayan besar, tapi yang benang merahnya itu memang lebih ke political issue dan juga skandalnya antara Rena dan Bayu dan gimana kita bisa mentuntaskan masalah itu secara benar dan enggak tambah panjang lagi Kak Clara sebagai Rena, Kak Macyu sebagai Bayu, boleh diceritain karakternya seperti apa? Rena sendiri itu sebenarnya anak dari pasangan politik, papahnya itu gubernur yang lagi mengucalakan gubernur lagi terus mamanya ibu rumah tangga biasa, dia anak tunggal bisa dibilang karakter Rena ini karakter yang sangat penurut karena memang dia itu sangat didikte dan sangat dikontrol sama keluarganya jadi bisa dibilang freedom yang didapatkan sama Rena ini tuh enggak ada gitu karena dari kecil dia mau aktivitas apa, sampai pilihan hidupnya apa, sampai kegiatannya apa tuh, sampai bajunya apapun tuh lumayan diatur sama ibu dan keluarganya karakter yang kelihatan sangat vulnerable, tapi sebenarnya dia adalah strong and smart girl sih sudah, sudah maaf, sudah jadi 15 apa-20 ya? dia, 15, 16 lah cara Kak Clara bangun karakter untuk jadi gadis yang biasa dikekang itu gimana? sejujurnya, ini adalah range karakter yang lumayan berbeda dari aku dan dari karakter-karakter yang pernah aku mainkan sebelumnya gitu memang lumayan tricky dan hard, karena background aku sendiri itu berbeda banget sama Rena ini gitu Aku dari keluarga yang memang dari kecil tuh dibebaskan sama keluarga aku untuk diindependent, diberikan kebebasan untuk bertanggung jawab sendiri gitu. Beda banget sama Rena yang dari kecil tuh udah dikekang, udah diatur. Akhirnya aku juga waktu itu untuk mendapatkan karakter yang diinginkan. Dan lumayan banyak diskusi sama direkternya Budina Jasanti dan juga noter referensi sih yang ngebuat aku juga jadi akhirnya bisa memahami secara seutuhnya gitu karakter. Rena tuh seperti apa gitu yang akhirnya aku rangkum, aku racik dan aku bawakan di serif ini gitu. Dan memang dibilang gak langsung sempurna tapi itu akan terbentuk pelan-pelan sesuai dengan apa ya, pengembangan pas lagi syutingnya sendiri dan pas persiapan syutingnya sendiri sih. Karena disini karakter Rena itu tuh lumayan challengingnya bukan karaktera doang tapi Rena ini sendiri juga backgroundnya dia musisi. Jadi dia harus bisa nyanyi, harus bisa main musik, which aku juga sebenernya background aku bukan musisi banget gitu. Jadi lumayan challenging untuk meng-combine semua skill-skill itu dalam karakter Rena. Langsung bisa lah ya, langsung tujuuu. Itu ada belajar sendiri kah untuk jadi... Sempet disiapin waktu untuk workshop, memang gak banyak tapi cukup gitu. Secukupnya. 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 Tapi memang dulu aku pernah ngambil class musik. Jadi kalau matang musik emang tuh gak buta-buta banget tapi memang gak pasti. Maksimu. 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 Maksimu.